Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu Wali Siswa SD Negeri Sukan 1 Salam jumpa dan salam kangen untuk siswa-siswi SD Negeri Sukan 1 Selamat berjumpa dengan Bapak Ibu Guru SD Negeri Sukan 1 Setelah beberapa bulan kita tidak bertemu Meskipun perjumpaan ini hanya melalui video yang kami buat Semoga Allah SWT selalu melimpahkan keselamatan dan kesehatan kepada kita semua Amin Bapak Ibu Wali Siswa serta anak-anak yang kami cintai dan kami banggakan Sesuai dengan surat edaran dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Nomor 421.7-1251-2020 Tentang Panduan Pelaksanaan Pembelajaran Masa Pandemik Jenjang SD Tahun Pelajaran 2020-2021 Perkenankan kami selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sukan 1 menyampaikan beberapa hal Yang pertama dasar hukum Dasar hukum yang kami pakai adalah Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menteri Agama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Kedua, Ketentuan Umum Tahun Pelajaran 2020-2021 Untuk Sekolah Dasar dimulai pada tanggal 13 Juli 2020 Namun untuk Sekolah Dasar Pembelajaran tatap muka tidak dilakukan secara serentak di wilayah Kabupaten Semarang Pembelajaran tatap muka hanya dilaksanakan di zona hijau Yang mendapat izin dari Distributpora Kabupaten Semarang Begitu juga dengan SD kita, SD Negeri Sukan 1 Pembelajaran diawali dengan daring Saat ini kita berada pada masa transisi Yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 13 Juli 2020 Sampai masa pembelajaran tatap muka dibuka Pembelajaran masa transisi dilakukan secara daring Tanpa tatap muka Peserta didik belajar dari rumah Atau dengan istilah BDL Pembelajaran masa transisi Pembelajaran masa transisi Tahun pelajaran 2020-2021 Didahului dengan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah Yang pelaksanaannya mulai tanggal 13 Juli Sampai 15 Juli 2020 Adapun tujuan dari pengenalan lingkungan sekolah adalah Untuk mengenalkan Hal-hal yang ada di satuan pendidikan Peserta didik terhadap pendidik Tenaga kependidikan Sarana-prasarana Tata tertib Jadwal Dan segala sesuatu Yang berhubungan dengan pembelajaran Baik pada siswa baru Maupun siswa lama Berikut kami sampaikan Pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri Susukan 1 Kepala Sekolah Rahayu Siti Partimah Perkenalkan Nama saya Sri Winansi Saya mengajar di SD Negeri Susukan 1 Yaitu mengajar kelas 1 Nama saya Mia Paradila Saya mengajar di SDN Susukan 1 Mengajar kelas 3 Saya Yuliyati Afifah Biasa dipanggil Bu Yuli Saya mengajar di kelas 4 Perkenalkan Nama saya Muhammad Syabul Haki Di sini saya bertugas sebagai Guru kelas 5 Perkenalkan Nama saya Nadhulia Anggrayni Biasa dipanggil RENI Mengajar kelas 6 Nama saya Anizam Dicitik Biasa dipanggil Rizam Saya mengajar PCOK di SD Negeri Susukan 1 Perkenalkan Nama saya Agus Imam Benowi Saya di sini mengajar Pendidikan Agama Islam Saya Ahmad Munif Saya di sini sebagai operator Halo guys Selamat saya Perlanti Saya di sini sebagai pegawai pekerjaan Berikut kami sampaikan juga Sarana prasarana Yang dimiliki oleh SD Negeri Susukan 1 Jumlah ruang kelas Terdiri dari 6 ruang Kemudian ruang kiri Ruang tamu Ruang perpustakaan Terima kasih telah menonton! Teman 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 selamat menikmati selamat menikmati ruang kesenian toilet kantin dan ruang musola dalam masa pandemi COVID-19 SD Negeri Susukan 1 juga sudah menerapkan protokol kesehatan diantaranya dengan menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir yang kami pasang di beberapa titik di lingkup SD Negeri Susukan 1 selain menyediakan alat cuci tangan SD Negeri Susukan 1 juga menyediakan alat pengukur suhu bapak ibu wali sesua SD Negeri Susukan 1 serta anak-anak semua yang kami cintai dan kami banggakan demikian penyampaian sekilas tentang kegiatan MPLS SD Negeri Susukan 1 tahun pelajaran 2020-2021 semoga bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan hilang kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh